Ini tim-tim yang cukup mengejutkan musim ini, semuanya bersindar dengan defense. Coba agak lo elaborasi kali ya, sebelum kita menentukan tim mana yang paling jago defense nih. Rockets deh. Empat ya. Rockets tuh yang hebat dari defense dia apa? Walaupun lagi agak-agak lempem. It's the combination of Van Vliet and Dylan Brooks sebagai point of attack defense atau yang menjaga pembawa bola awal. Yang menjaga point guard lawan atau inisiator lawan. They're really good. Dan improvement Shang-Goon, kalau orang pasti ngeliat itu ada triple-double numbers, right? Udah ngeliat si fade away-fade away-nya. Turk Nowitzki. Tapi one of the biggest ini adalah dia under pick and roll defense, dia sering nge-switch juga keluarkan. Itu gak semudah ditembus waktu Jokic awal-awal karirnya. So I think in that sense it's... Jadi lu lagi bilang defense dia lebih canggih daripada Jokic di awalnya. Cuma kayaknya kalau Rockets ya sebenarnya schedule dia belum susah-susah banget. Awalnya. Ya. Apa namanya? Sekarang udah mulai mendekati 500. Kita ngomongin tim yang rekrut lebih bagus. Magix. Magix. Orlando Magix nih, men. Ini yang menurut gue yang sebenarnya paling gak disangka soalnya sekian lama jelek. Lo ngebandingin dengan Nyx ya. Nyx di defense-nya agen Rob ketika Michelle Robinson yang di tim fantasy saya itu cenderah. Tapi defense-nya masih bagus menurut lo kenapa, men? Siapa? Si Magix. Walaupun kehilangan Kendall Carter Jr., ke segoga. Goga Bittadze yang lu di... Goga Bittadze, bos, jago banget. Oh, kenapa? Kenapa? Coba dijelaskan. Lo langsung menjelaskan. Orang tuh gak banyak nonton Goga gitu loh. Lo harus langsung jelasin gitu loh. Orang-orang ini menarik kan? Dia hal tim yang misalnya men-stop. Ini adalah Pacers sebelum Lakers did it. And gave the blueprint to everyone. Karena yang tadi, Jalen Suggs itu sama kayak Rockets. I think good defense start with good POA. Good point of attack defense. Kalau lo punya yang jaga di perimeter jago, akan susah mereka menembus. Ini kayaknya sekarang gini ya, apa namanya, perimeter defense nih lagi agak naik ya. Pentingnya itu terus. Dan jagonya itu orang pasti ngeliat kayak, ah Jalen Suggs, really good. I love him, he's my DPOI right now. But there's also one name yang pengen gue throughout. And that is Anthony Black. The Magic are actually better defensively ketika Black di lapangan. Dan ini agak coincidental sama full sederah. Full sederah, Black yang masuk satu yang line up. Their defense just kept on the same. Apa yang bagus? Sekarang gue yakin banyak yang gak tau Anthony Black siapa bro. Gak ada ini. Makanya si Rahman masukin pemain. Pemain-main yang lo bahas gak ada. Itu menandakan betapa orang yang tidak tau. Kita semua ini basketball muggle bro. Gue kan, ini Magic ya pas. Anthony Black tuh. Nanti Harry Potter gak? Serius Black maksud lo? Terus? Sudah berkumpet ya. Tapi dia rambutnya bagus. Ya oke. Terus defensenya gimana? Lo jangan kayak awun di bola ngomongin ganteng lo. Awas lo. Defense-nya bagus sih. Bagus. Dia tangannya panjang. Dia, he's like comparison waktu kami bikin ini ya. Draft. Draft. Waktu itu launch the ball. Defensively. Offensively belum sampai processing levelnya launch. But defensively is very long. 6-6. Nah, gue menemukan sebuah korelasi nih. Lo ngomong tadi kenapa Knicks gak se-oke Magic ya. Semua tim yang jago defensenya. Iya. Panjang semua pak. Coba deh. Selain Magic, OKC. Chat. Rockets juga itu. Iya panjang. Eason. Nah, ini lo yang menulis. OKC ini jadi tim yang sangat two-way karena si Chat. Chat, man. 16 block di 2 pertandingan terakhir. Sebelum game hari ini. Eh, hari ini gak main ya. Last two games, 16 blocks. Wow. Again, yang gue suka juga kalau OKC ini narik defensenya agak 2-3 tahun ke belakang. Karena sejak Dignol takeover, mereka rebuild. Ini seperti yang dimasukin tuh defense. Aaron Wiggins, Blue Dort. Semua lah. They directed Jalen and Jalen Williams. I mean Jalen Williams, J-Dub is a good offensive player. Tapi defensively he's really sturdy juga. Jalen switchable. Dia I think kalau gak salah dia leading NBA di charges drawn. Jalen ya. Yang ada to the center. And then sekarang ada Chat. Udah jadi jangkar. People will say, ah he's gonna bully him. Ya, Embiid can bully him. Jokic can bully him. Long done for the moment 7 blocks. Nah, kalau ngomongin defense ya. Yang paling menarik sebenarnya ngomongin tim terakhir ini sih. Tim yang nomor satu defensenya. Minnesota Timberwolves. Walaupun hari ini diberangin sama Embiid ya. Tapi menurut gue tuh Embiid yang jago banget aja sih sebenarnya. Oh no no, that's good. Tapi menurut lo defense mereka ini level contender gak? Mereka sekarang nomor satu. Ya, ikut sih deh. Ini yang pas lawan Miami Heat. Harusnya ada. Sebelah situ di kanannya pasti ada gobert. Ya, ya, ya. And imagine ya. Lu yang ngejagain udah se-sixtend player. Ya, si Jaden. Agiliti-nya mirip point guard. Jalen. McDaniels. McDaniels. Gue lupa Jalen apa Jaden. I was captain. You have cat yang lebih engage di defense sekarang. And with this, he's a seven footer man. Dia giniin tangan lo aja lu. Lihat dari lu yang Anthony Davis bikin haliputnya ini. You have also a seven footer. And kalau lu udah bisa ngelewatinya tuh, there's Rudy Gobert. Iya, jadi gue sebenernya nonton tuh pertandingan Minnesota lawan Miami. Karena kan lo kan yang sangat high banget on Rudy Gobert kan. Tapi akhirnya gue menyaksikan dengan kedua mata gue. At least di pertandingan regular season. Rudy Gobert tuh gak se-exposed situasi biasa. Because kalaupun dia ketarik ke depan atau apa. Yang ngeganti ini tetep panjang. Tim ini panjang. Bahkan orang paling kuntetnya aja sih, Nikhil Alexander Walker aja. He has a six foot span. Panjang. Gitu. Ya mirip-mirip sama saudaranya dia oke sih. Dan Anthony Edwards kalau lagi ngegas, he's a great point of attack defender gitu. Jadi solid banget. Cuman gue pengen kolosol Timur Wolves ya. At the moment secara statistik, they're the best defensive team in the league. Gue gak tau apakah sebenernya mereka the best. Ketika playoff nanti they're gonna be the best defensive. Gue masih bisa ngebayangin Lakers lebih oke sebenernya defense-nya. Simply because. Di playoff nanti? Yes. Karena Anthony Davis-nya juga. Sama gue pengen ngeliat ini untuk mungkin kasih tambahan 10-15 pertandingan. Karena tim-tim lain itu 3 poinnya drop ketika lawan Minnesota. On open shots, mereka turun di bawah average. Jadi emang kayak Nick sampai musimeng lalu. Lawannya tiba-tiba jadi agak bau. Tapi at least dari eye test, dari stats obviously, dan dari testimoni tim-tim gede yang kalah lawan mereka. Ini tim defense-nya tuh emang bangsat gitu. Dan setidaknya nih, ini kan si GM-nya si tim Connelly ya. Yang tadi ya di Denver. Kelihatan nih blueprint yang pingin dia bangun. Ini kembali ke identitas. Identitas tim rusuh, there are defense team first. And I think kembali lagi nih. I always go back to this ya. Offense lawan defense. Jawaban konklusif gue soal itu tau gak apaan? It depends on identitas tim lo apa. If you're a defensive team, then it will take your defense. Kalau lo identitas tim lo adalah offense, then offense lo bakal menggila. Defense lo secukupnya aja. Kalau menurut gue. Oke, and now the minister tim berwarfs itu adalah? There are defense. So that's their identity. Keliatannya seperti itu gitu. And it makes sense kan. Ketika lo ngebangun roster, lo punya template, gue mau bikin tim yang kayak apa nih. gitu. Dan tim-tim yang biasanya lebih nge-click, itu tim yang udah jelas identitasnya tuh kayak apa. Nah, terakhir. Nah, jadi menurut lo dari tim-tim yang disebut tadi, yang defensive panjang gue juga? I would say, gue ada satu faktor lagi yang gak mau throwin. Apa tuh? Strength of schedule. Nah, itu juga Minnesota. Nah, Houston, sebenarnya strength of schedule-nya bukan yang paling. Terlihatnya, I mean, Houston tuh awalnya. Tapi post after that throw trip, their strength got up. Karena mereka tuh ke Laker. that California trip tuh naikin strength of schedule banget. But yeah, I mean like from that note, I would still say bahwa, I think, I gotta say, Houston is my best defensive team. Really? Gue lebih ke Minnesota sih, karena personilnya sih. Kalau menurut gue gini, if, Houston tuh kalau pelatihnya bukan Imeh Udoka, menurut lo berang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-difense? Yes, and that's why I pick Houston. Karena, with the, apa ya, tefak-fakta-fakta tadi, kan kesebut nama Gobert, Chad, Shang-Goon, to a certain degree, sama Anthony Black, Jason Suggs, atau Govee Ptase, Medical, jemput, anchernya ada kan, ada jangkar-jangkarnya nih. Jangkarnya Houston itu, nggak necessarily dipin on one particular player. Walaupun ada Brooks, Van Fleet, yang jadi jagoan ya. Tapi, if you put Tari Eason, Aman Thompson, Deshaun, Tate, Jabari Smith, Junior, yang selalu sih gue bagus. and Shang-Goon, and you have Jeff Green, she's veteran, and you have Eme Udo. Kayak yang mengeracik itu semua. Kalau ada yang missing, atau cedera, the drop-off won't be that bad. Oke, karena gue malah akan bilang, drop-off-nya tuh justru, Minnesota akan lebih. Makanya, that's why I'm picking Houston. Gue ke Minnesota, because, ya pasti lah, gini, drop-off-nya akan ada. karena Gobert, sebegitunya presence-nya. Cuman, gak ada Gobert pun, hampir semua pemain, di starting line-up-nya, Minnesota, itu, secara, percentile, kalau ngomongin, defensive EPA, itu, elite semua. I think it's because, they pay with Gobert. I think if you look at the EPA, without Gobert, I'm not sure. Nah, gue belum tau juga. Gue juga itu, karena, di EPA, EPM itu, yang di, dunk center, itu emang gak bisa, lo short on-off-nya. Menarik. Gue sih, agak ke bawah Gobert, but to your point, I mean, supporting that, defensive Minnesota, with and without Gobert, sama angkanya. Nah, makanya, itu dia gitu. I would like to see, if Gobert, let's say, out for a week or two. Apakah ada fluctuasinya? Apakah ada fluctuasinya?